halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya lia menolak repon kabar ya tulor sehat kan mungkin paling sehatan ya tulor di video kali ini saya mau memasak cekar ayam atau biasanya cekar ayam yang sudah digoreng saya belinya sudah begini sudah gorengan ya tulor dan setelah itu ini harus dicuci sampai bersih dan setelah itu dibelah menjadi 2 bagian seperti ini ya tulor oke tulor sudah selesai ini sudah saya cuci bersih terus setelah itu ini nanti saya mau jutsu dulu ya pakai air mendidih saya tadi sudah merobos air sampai mendidih seperti ini lalu saya mau ambil cekar ayamnya ini ini harus dicuci dulu ya tulor terus selesai nyuci itu sampai bersih banget supaya enggak ada bau-baunya apa itu sebenarnya ini sih koyok bau baking soda gitu ya tulor ya enggak tahu cara dia nih menggoreng itu seperti apa soalnya ini tuh sudah empuk dan juga sudah digoreng seperti ini ini biasanya beli di kaibu ada terus pokoknya di toko-toko itu ada ya tulor ya coba lihat ini minyaknya banyak banget kalau masa air ini dicuci bersih dicuci itu enggak ada rasa ambu-ambu baking soda ini mau ya tulor ya pokoknya harus sangat bersih banget supaya rasanya itu nanti enak gitu oke ini ditutup saya tunggu sampai mendidih dan jangan lama-lama ngerebusnya pokoknya kalau sudah kelihatan mendidih seperti ini harus segera di angkat dan setelah itu ini saya sudah siapkan air juga ini saya mau cuci dulu pokoknya dicuci beberapa kali tulor sampai bersih banget ini dan nanti hasilnya itu rasanya enak tulor enggak enak ambu-ambu ini apa gitu ya nah seperti ini lalu dicuci pokoknya dicuci sampai bersih oke dan setelah itu ini saya siapkan paprika ini pabrikanya saya pakai setengah-setengah ya tulor ya ini sudah saya cuci bersih dan setelah itu ini saya mau potong dulu pabrikanya dan setelah itu saya siapkan ini bawang bombay ya tulor saya pakai segini saja ini tadi sudah saya cuci bersih lalu dipotong seperti paprika tadi ya tulor ya dan jangan lupa dan jangan lupa ini nanti dipisahkan satu persatu ya bawang bombaynya seperti ini oke lalu taruh di piring dulu dan ini tadi sudah saya cuci bersih ceker ya hasilnya seperti ini ceker ceker ayam ya tulor ya oke dan setelah itu saya mau siapkan bumbunya dulu nah ini tadi saya sudah siapkan bawang putih dan juga tausi ya tulor ya ini tausi ini aku rodo atas soalnya ini dikasih teman bosku ya katanya dia ini bikin sendiri gak sama kalau beli-beli dan setelah itu ini saya mau cincang dulu aku cincangin gak ini cepat ya tulor ya nah seperti ini saya harus dibenak ini cara pakainya seperti ini ya tulor gak dibenak ini ini gak akan naik 3W nah ini alat ini lihat tukuki yang samsungko tulor samsungko exit itu oke banget ya bisa dilihat kalau pengen beli disana nah ini sudah ini saya gak terlalu lembut banget ya tulor saya enek kasar-kasar seperti ini jadi tausi ini itu gak terlalu lembut banget juga oke saya sisihkan dulu dan setelah itu saya ambil mangkok ini pakai capnya saya pakai ini tau pancong ya kalau bisa kasih tau panjang kalau enggak ini rasanya kira pedis tapi gak terlalu pedis ya tulor cuma sedikit banget rasanya pedis tau kan tau panjang nah ini saya pakai segini setelah itu ini adalah huyao atau saus tiramia telur merknya terserah saya suka banget pakai merk yang ini tapi ini belinya jarang banget ya tapi di supermarket itu cuma di tempatku itu cuma satu toko yang jualan ini tulor oke ini sekitar satu suindoan ya huyao yang tadi lalu ini kasih gula saya suka banget juga masa itu pakai gulanya yang gula merah yang wongdong ini ya gula kuning atau gula merah dan setelah itu ini saya ambil adalah mayau atau minyak wijen ya telur merknya ya terserah dan setelah itu saya mau ambil ini kecap asin ya merknya juga terserah ini yang paling murah banget di kaibu ya telur ya nah ini atau siau ya pakai segini bisa diarah-arah sesuai bahan ini berapa gitu ya telur ya dan setelah itu diaduk sampai merata seperti ini dan setelah itu saya siapkan ini tepung maizena di mangkuk kecil lalu dikasih air sedikit buah sambil air dulu nah ini dikasih segini saja sudah cukup ya telur dan setelah itu juga diaduk sampai merata nah ini nanti yang terakhir kali dimasukkan adalah tepung maizena larutan tepung maizena oke siap memasak nah pertama panasnya aja tambahkan toal minyak secukupnya dan setelah itu tumis ini tau sih sama swing daunnya ya telur ya atau bau putih dan juga kegelian hitam malihka nah ini ditumis-tumis sampai harum dulu dan setelah bau ini harum lalu masukkan ini cekernya ceker ayam atau fengtaunya terus ditumis-tumis dulu sampai harum ya telur ya dan setelah itu saya tambahkan ini merija bubuk nah seperti ini dan setelah itu capnya tadi yang sudah dibikin sausnya ditumis-tumis begini dulu lalu dikasih air dikasih air secukupnya ya telur ya jadi airnya gak usah terlalu banyak banget soalnya ini tujuannya ben bumbunya itu meresap di ceker ayamnya itu ya telur ya aduh maaf suara ini ini nyoboh dipot itu adalah mobil atau terhormat nah dan setelah itu pokoknya ini dimasak dulu sampai nanti kuahnya itu tinggal sedikit ya telur ya dimasak seperti ini ini bisa diaduk-aduk dulu juga nah ini rasanya ini enak banget bisa dicoba ya telur ya semoga majikan sangat suka seperti majikan nah kalau pengen yang apa dimsun ya dimsun 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 fungcao itu juga ada bisa di cek video saya dan kalau ini itu yang buat ditumis sama paprika ya telur ya lain kalau di di steam koyok fungcao itu loh telur koyok yang ceku koyok di restoran itu beda juga caranya bisa di cek di video saya ya yang fungcao itu nah seperti itu nah ini hampir sat ya meh sat meh sat ya maaf ya kadang basah kopi campur dan setelah itu ini masukkan bawang bumbay seperti ini ditumis sampai harum dulu dan setelah itu baru dimasukkan ini pabrikanya nah seperti ini nah ini kan ada warnanya jadi lebih bagus ya telur ini ada kuning merah dan juga hijau dan seperti ini ini dimasak dulu sampai agak terlalu eh agak terlalu agak layu sedikit ya apa penjangan ya paprikanya tapi jangan terlalu lembek ya masak paprika seken keok-keok itu lebih enak ya nah seperti ini ini hampir matang dan setelah itu saya tuangkan ini larutan tepung semuanya tadi seperti ini dimasak sampai udah mengentang lalu siap ditaruh di piring ya telur nah ini sudah matang saya menutupkan kompor dulu ini saya sudah siapkan piring lalu taruh di piring sesuai selera cara menghidangannya seperti apa nah ini makan malam buat makan malam ya telur ya bisa dicoba semoga majikan yang sama suka seperti majikanku ya telur ya terima kasih ya telur yang sudah menonton video saya sampai habis dan selalu mengikuti video saya semoga kalian rejikini lancar kerjaannya lancar ya telur pokoknya di piring kesehatan amin selamat mencoba mencoba dan jangan lupa di subscribe dulu ya telur ya matur suon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu menu saya selanjutnya selamat mencoba